Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada harapan daily, Dominic Lau dihalau dari sertai ceramah Mega PN Base Pulau Pinang. Wah, ada netizen mula menulis dalam ruangan komen, mereka kata adakah ini petanda bahwa Perikatan Nasional akan kalah teruk kerana tidak wujud kekompakan ke satu paduan dalam parti itu, khususnya antara parti gerakan sebagai komponen dalam Perikatan Nasional. Dan adakah ini akan menjadi petanda bahwa parti gerakan akan keluar daripada Perikatan Nasional Dominic Lau dihalau dari sertai ceramah Mega Perikatan Nasional Base Pulau Pinang oleh Burhan Ahmad Ogos 2, 2023. Sekali lagi, Presiden Gerakan dimalukan oleh PAS apabila beliau dihalau dari menyertai Majlis Cerama Mega PN Base di Pulau Pinang. Dalam penamaan calon baru-baru ini pun, ada kedakuan bahawa semasa pencalonan penamaan calon Dominic Lau, Presiden Gerakan, beliau hanya ditemani oleh kurang seratus penyokong. Dan ada juga dakuan mengatakan beliau sebenarnya telah diboykot oleh penyokong-penyokong PAS. Kerana beliau telah bertanding di kawasan yang sebenarnya ingin dimiliki oleh parti PAS. Kali ini, beliau sekali lagi dimalukan oleh PAS apabila beliau dihalau dari menyertai Majlis Cerama Mega PN Base di Pulau Pinang. Menurut Harian Metro, calon PN Bayan Lepas Dominic Lau itu diminta meninggalkan Majlis Cerama Perikatan Nasional PN di Sungai Dua malam tadi. Menurut media itu, Cerama Mega PN Base malam tadi dianjurkan tanpa membabitkan kehadiran kepimpinan maupun calon dari Gerakan. Cerama yang menampilkan Presiden PAS merangkap Ahli Parlimen Marang, Tan Sri Abdul Hadiawang, serta pengurusi perhubungan Bersatu Pulau Pinang merangkap calon PN Dun Penanti Zulkifli Bakar. Difahamkan timbalan Presiden PN merangkap Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai hadir ke Cerama itu. Namun, pengurusi PN Pulau Pinang itu diminta untuk meninggalkan Majlis kerana dikatakan tidak diundang untuk menyertai program berkenan lapor media itu. Sementara itu, laporan media atau Metro timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong ketika dihubungi mengesahkan, parti itu tidak diundang untuk menghadiri program Cerama Mega PN Base berkenan. Saya hanya maklum mengenai penganjuran Cerama Mega PN Base menerusi siaran langsung di Facebook Lapor Metro lagi. Cerama Mega PN Base itu turut menampilkan Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad, serta barisan calon yang mewakili parti itu termasuk tiga calon Dewan Himpunan Penyokong PAS pada pilihan Raya Negeri PRN Pulau Pinang. Sebelum ini, PAS Tasik Gelugur membuat demonstrasi membantah pemilihan Dominic Lau bertanding di Dun Bayan Lepas Pulau Pinang, satu kawasan di bawah Parlimen Tasik Gelugur. Saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun beberapa jam selepas itu, Dominic Lau tampil memberikan penafian. Beliau kata, Presiden Gerakan itu sahkan, PN tak beri kempen untuk calon. Wah, ini lebih haribat. Walau bagaimanapun, Dominic Lau kata, di dalam FNT, tak betul kata Lau berkait dakwaan diminta keluar cerama PAS. Dia menafikan, dia dihalau. Presiden Gerakan Dominic Lau menafikan laporan beliau diminta meninggalkan cerama Perikatan Nasional di Sungai 2 Pulau Pinang malam tadi. Tak betul saya diminta pergi katanya. Lau berkata, beliau ke cerama itu bertemu Abdul Hadi Awang selepas Presiden PAS memberitahu untuk bertemunya pada jam 9 malam sebelum cerama. Bagaimanapun, Hadi hanya tiba pada jam 10.30 malam. Saya ada di sana untuk bertemu dengannya, namun majlis berlanjutan lewat, jadi saya tak sempat bercakap dengannya lalu beredar untuk kemesyuarat. Lau berkata, bagaimanapun, beliau sempat bercakap dengan Hadi selepas itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan Sin Chiu Daily yang mendakwa. Calon bayang lepas berkenan diminta meninggalkan majlis cerama kerana hadir tanpa jemputan. Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong sebelum itu mengesahkan partinya tidak dijemput hadir cerama tersebut. Sambil menambah, beliau hanya mengetahui penganjuran rapat umum dalam Facebook Live. Insiden semalam timbul susulan laporan sekumpulan ahli akar umbi pas membanta pencalonan lau di bayang lepas. Sebaliknya, mahu ahli pas disenarai untuk bertanding di kerusi majoriti Melayu lau. Bagaimanapun menolak dakuan akar umbi pas tidak menyokongnya, sambil menyatakan ada pemimpin tempatan papar sokongan ketika penamaan calon. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini kita akan paparkan satu penemuan hebat daripada Harapan Deli. Website Harapan Deli menulis, Sanusi bohong isu curi R.I.I. atau nadir bumi. 12 fakta kecurian nadir bumi di Kedah yang kita perlu tahu. Sebelum saya teruskan, sila bantu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Dan berita ini bukan saya cipta sendiri, tetapi saya petik daripada Harapan Deli. Oleh Ahmad Mursi bertarik 2 Ogos 2023. Nadir bumi atau Re-Earth Elements R.I.I. dicuri dari Bukit Enggang dalam dun yang diwakili oleh Datu Muhammad Sanusi Maknur iaitu jeneri di tanah milik Perbandanan Menteri Besar MBI. R.I.I. ialah logam penting dan mahal digunakan untuk hasilkan telefon pintar atau cip komputer yang diperlukan dunia kini. Kerja mencuri R.I.I. dilakukan oleh pekerja mahir dari China yang dibawa masuk oleh MBI dan dimohon melalui kementerian dalam negeri KDN. Dianggarkan berbilion ringgit R.I.I. milik rakyat Kedah telah dicuri selama 6 bulan, yaitu semasa Sanusi menjadi Menteri Besar. Tiada lesen perlombongan R.I.I. dikeluarkan pihak berkuasa dan hanya lesen eksplorasi mencari sahaja yang dikeluarkan. Kecurian terbongkar apabila berlaku kemalangan lori pencuri mengangkat R.I.I. dan 185 guni R.I.I. bernilai RM 3.5 juta pada Oktober 2022. Ini baru satu lori. Banyak lori pencuri berperangai ala Samsung keluar masuk dari Bukit Enggang dan penduduk telah banyak kali membuat laporan polis tapi tiada tindakan oleh kerajaan negeri. Bekerja ini ramai, tidak boleh berbahasa Melayu. MBI telah didenda RM 500 ribu pada Oktober 2022 disebabkan kecurian R.I.I.I. ini. Sanusi cuba berlepas tangan dari aktiviti mencuri nadir bumi ini. Walhal dia merupakan pengurusi MBI. MBI adalah setara dengan batang tubuh Menteri Besar. Malah Menteri Besar boleh buat keputusan berkaitan MBI tanpa terikat kepada lembaga penasihat atau majlis mesyuarat kerajaan MMK. Rujuk keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kees MBI Selangor vs Fekha Hussein 2021-4MLRE-29. Terdapat empat sekatan masuk ke tanah MBI dan lori pencuri R.I.I. lepasi kesemua empat sekatan itu untuk seludup R.I.I. ke pelabuhan. Kalau tiada komplot, tak mungkin lepas. 52 lelaki ditahan dalam serbuan dibuat pada Februari 2023 oleh polis. Jabatan Mineral, Jabatan Hutan, Pejabat Tanah, Peralatan dan Mesin dirampas. CEO MBI, Pegawai Kanan MB dan seorang pengarah syarikat telah ditahan pada Julai 2023 berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan R.I.I. dengan jumlah rasuah didakwa melibatkan RM13 juta. Perlombongan secara haram didakwa mendapat perlindungan pihak berkuasa sejak tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling menarik sekali. Apabila tajuk utama, sanusi bohong isu curi R.I.I. atau nadir bumi. 12 fakta kecurian nadir bumi di Kedah yang kita perlu tahu ditulis oleh Ahmad Mursi di petik daripada harapan Delhi. Saudara-saudara sekalian, menurut daripada gambar yang dipaparkan ini, sanusi dakwa perjanjian MBI warga China Soe Loifat sebelum ini jadi Menteri Besar dan 30 juta telah dibelanjakan perlombongan R.I.I. Fakta sebenar, perjanjian dibuat pada Disember 2022 dan hanya untuk eksplorasi, mencari dan bukannya melombong. Tidak berbangkit hal perlombongan R.I.I. dalam kerajaan sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa, kamu tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Semoga dengan pendedahan 12 fakta menarik kecurian nadir bumi di Kedah yang kita perlu tahu ini dapat membuka minda anda semua. Terjumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang selam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan paling panas sekali hari ini dipetik daripada berita Malaysia Kini. Apabila Menteri Dalam Negeri Malaysia yaitu Saifuddin Nasirten Ismail menuduh pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin tidak menghormati nasihat majlis raja-raja supaya mengelak daripada mempolitikan penggunaan kalimat Allah. Dengan itu, menurut Saifuddin lagi, percayalah orang macam Muhyiddin tidak akan dihormati rakyat. Ini semua gara-gara menurut Saifuddin tindakan Muhyiddin tidak menghormati nasihat dan tita majlis raja-raja. Apa pendapat kamu semua tentang isu dan juga tajuk utama berita di Malaysia Kini ini? Apabila Saifuddin kata, percayalah orang macam Muhyiddin tidak akan hormati rakyat. Merujuk ucapan bekas Perdana Menteri itu pada ceramanya ahad lalu yang mendakwa bahawa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Jill Island Membuktikan ia bersetuju dengan mahkamah bahawa orang Kristian boleh menggunakan kalimat Allah, katanya Muhyiddin jelas melanggar larangan menyentuh isu berkaitan 3R, yaitu kaum, agama, dan institusi diraja, kata Saifuddin lagi. Nasihat majlis raja-raja adalah, isu ini berkaitan kalimat Allah tidak lagi dimainkan dan tidak boleh dipolitikkan. Kedegilan Muhyiddin adalah satu yang amat dikesali terus memainkan isu 3R di sebalik nasihat raja-raja Melayu, kata Saifuddin. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat raja-raja, percayalah orang macam ini tidak akan menghormati sama sekali rakyatnya sendiri, katanya dipetik oleh portal berita harian pada sidang media di pejabat PKR Kedah di Aloseta hari ini. Saifuddin juga berkata, Muhyiddin gagal menghormati keputusan yang dibuat oleh Kabinet yang dianggutainya semasa Dr. Mahathir Muhammad mengetuai pentadbiran Pakatan Harapan yang memutuskan kerajaan membuat penyelesaian luar mahkamah. Semasa Muhyiddin dan saya sebagai anggota Jemaah Menteri 2018 dibawah pimpinan Dr. Mahathir, Kabinet buat keputusan kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah berkait isu tersebut dibuat secara penyelesaian luar mahkamah. Keputusannya diusahakan secara berunding di antara kerajaan dengan pihak yang membawa kes ke mahkamah. Malangnya Muhyiddin tidak hormati keputusan itu dan tidak berbuat apa-apa katanya lagi. Dalam ucapannya, Muhyiddin menjadikan DAP sebagai sasaran, sama seperti yang lazim dilakukan oleh Perikatan Nasional dan Mahathir. Dengan mendakwa, parti itu memanipulasikan Anwar. Saudara tahu siapa yang sebabkan dia Anwar buat keputusan itu? Dia adalah Anwar Ibrahim, tapi di sebalik Anwar adalah anggota-anggota parti DAP yang saya tahu waktu saya jadi Menteri dalam negeri pun mendesak untuk tidak merayu case island, kata Muhyiddin. Susulan dakwaan Muhyiddin itu DAP kemudian membuat laporan polis terhadap Muhyiddin kerana memainkan isu tigar. Ini bukan kali pertama, Muhyiddin menggunakan subjek ini untuk meyakinkan pengundi Melayu Islam supaya menjauhi Pakatan Harapan. Menjelang PRU 15, Muhyiddin mengaitkan PH dengan kumpulan Yahudi dan Kristian yang didakwanya cuba mengambil alih Malaysia. Bagi saya, ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianasi? Kita dah dengar cerita ini bukan, kata Muhyiddin, di Kuala Lumpur dan di Petaling Jaya. Kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi sana, rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat sebab sebagian besar kita adalah orang Islam. Tetapi agenda, puak-puak dan kaum-kaum seperti ini adalah niat mereka adalah untuk mengambil alih Malaysia satu daripada koloni dia. Itu adalah strategi jangka waktu panjang. Mungkin kita tidak lihat ini pada waktu ini, tetapi mungkin tidak berapa lama lagi kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga. Kata Muhyiddin dipetik daripada ucapan beliau. Berita ini dipetik daripada Malaysia kini dengan tajuk, Percayalah orang macam Muhyiddin tak akan hormati rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Haa, kalmarin ada satu isu saya yang paling hot yang melibatkan dakwaan bahawa kononnya Tun Mahadir Muhammad akan menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Dan mengikut pendedahan Sabudin itu untuk menjadikan Mahadir Muhammad menjadi Perdana Menteri kali ketiga walaupun di usia yang menjengah 100 tahun. Beliau kata, salah satu perkara yang perlu dilakukan oleh Mahadir ialah menjadi Ahli Parlimen terlebih dahulu. Ialah syarat untuk menjadi Ahli Parlimen di Perdana Menteri di Malaysia. Ialah beliau mestilah mempunyai kerusi Parlimen. Dengan kata lain, beliau kena bertanding lagi. Jadi, di tempat-tempat yang tertentu seperti di Kedah, di Selangor atau di mana-mana kawasan, dikatakan bahawa Mahadir mungkin akan kalah teruk juga. Tapi, Tun Mahadir ada harapan menang walaupun di mana pun Mahadir ditempatkan kalau dia bertanding di Kelantan dengan kerjasama yang kita lihat erat bersama dengan PAS, menurut Ramalan, beliau akan menang mudah. Di mana pun dia bertanding selagi ianya didukung oleh PAS dan berlaku di Kelantan. Oleh sebab itulah, penganalisis politik kata mungkin Mahadir akan bertanding di Kola Terengganu atau di mana-mana kawasan yang Ahli Parlimen atau Konferusi Parlimen yang boleh dimenangi. Dan menurut daripada Ramalan itu, Tun Mahadir Muhammad akan mendapatkan kerusi hasil daripada pengorbanan PAS daripada seorang wakil calon atau calon yang akan menjadi korban untuk memberi laluan kepada Mahadir menjadi Ahli Parlimen di kawasan tersebut. Dan pastinya mestilah kerusi yang sah boleh menang. Di Selangor, konfirm Mahadir tak boleh menang. Di Pulau Pinang pun sama. Di Kedah pun sudah ditolak. Jadi, di mana kali lagi yang konfirm dia akan menang kalau bukan di Terengganu ataupun di Kelantan. Tapi, rupa-rupanya ada satu lagi kerusi yang bakal boleh diperoleh oleh Mahadir untuk menjadikan beliau sekali lagi Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda apa pendapat anda kalau Mahadir menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Ada penganalisis politik kata? Mahadir Muhammad sebenarnya dari segi pengalaman beliau adalah sangat hebat. Tetapi dari segi fizikal, sangat terhad sekarang ini. Bayangkan kalau kita ada Perdana Menteri dengan usia 100 tahun, apalagi yang beliau lakukan. Perdana Menteri ini kalau kita ketahui, dia perlu bergerak ke sana-sini untuk menyebarkan dasar kerajaan. Jadi, kalau sudah tidak mampu lagi tubuhnya, siapa yang akan berjalan? Pastilah, Menteri-Menteri pun mungkin tidak akan dapat dikawal sepenuhi oleh Mahadir. Dan, kita tak tahu berapa lama lagi Mahadir kuat untuk menjadi Perdana Menteri. Takkanlah kita ada Perdana Menteri yang berganti lagi dalam masa 5 tahun itu. Mahadir pula berganti-ganti-ganti lagi kan? Mungkin itulah yang mungkin dalam fikiran anda. Saudara-saudara sekalian, berikutan satu artikel yang ditulis oleh Sabudin semalam mengenai wujudnya rancangan menjadikan Tun Mahadir sebagai Ahli Parlimen dan meletakkan beliau dalam sekel menjadi Perdana Menteri. Apa yang akhirnya, pada mulanya, saya ingat, kata Sabudin, luahan itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong. Tetapi, apa yang berlaku, rupa-rupanya, ada orang daripada sekel, seseorang yang berada dalam sekel proklamasi orang Melayu, telah menghubungi beliau. Kata Sabudin, pada mulanya, dia ingin, dia ingin meluahkan rasa tidak puas hati dengan penulisan tersebut. Tetapi, rupa-rupanya, apa yang dibuat ialah ada maklumat tambahan diberikan. Makna kata, ada rahsia besar yang lebih besar diberitahu kepada beliau. Orang berkenaan berkata, Apa yang saya tulis itu tidak berapa lengkap. Lalu, saya bertanya, Yang lengkap bagaimana? Beliau mengakui memang wujud rancangan untuk menjadikan Tun Mahathir kembali semula sebagai ahli parlimen. Katanya, ini kerana peranan Tun Mahathir dalam usahanya untuk bersama-sama dengan blok bembangkang bagi menjatuhkan Anwar hanya akan berkesan jika bekas Perdana Menteri itu berstatus ahli parlimen. Tanpa kedudukan sebagai ahli parlimen, keyakinan orang ramai kepada Tun Mahathir tidak cukup kukuh, kata beliau. Dengan berkedudukan sebagai ahli parlimen, keyakinan itu secara otomatik akan menjelma kerana ketika ini hanya Tun Mahathir dirasakan mampu mentakbir negara ini dengan baik ujar beliau. Menurut beliau lagi, tidak dinafikan negeri Kelantan adalah pilihan yang dibincangkan untuk Tun Mahathir bertanding semula dan sudah ada ahli parlimen pas yang sedia mengosongkan kerusnya untuk tujuan itu. Negeri Kelantan menjadi pilihan kerana ia sesuai dengan jiwa serta dasar perjuangan Mahathir mengenai penyatuan Melayu berikutan negeri itu 99% penduduknya adalah Melayu. Namun jelas orang kuat POM itu lagi, ada juga kawasan parlimen di negeri lain yang menjadi pertimbangan sebagai pilihan kedua bagi Tun Mahathir tandingi. Setakat ini katanya, kerusi parlimen Jasin di Melaka adalah pilihan kedua yang paling hampir untuk diberi laluan kepada Tun Mahathir bertanding selain perancangan asal di Kelantan. Tambahnya lagi di samping Kelantan yang hampir pasti mampu dimenangi dengan mudah oleh Tun Mahathir, Jasin juga dipercaya tiada masalah bagi Perdana Menteri itu, bekas Perdana Menteri dua kali itu beroleh kemenangan. Lagipun, apabila Tun Mahathir bertanding di sana, orang akan faham tujuannya ialah untuk menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri. Mustahil orang Jasin dan Melaka menolak hadiran seorang bekal Perdana Menteri untuk menjadi wakil rakyat mereka, kata orang kuat POM itu dengan penuh yakin. Sebagai makluman, kerusi parlimen Jasin dimenangi oleh PN pada PRU 15 lalu melalui calon PAS, Zulkifli Ismail yang berjaya menewaskan tiga pencabarnya, iaitu calon BN Roslan Ahmad dan calon PH Harun Mohamed serta calon pejuang Mohamed Daud Nasir, kemenangan Zulkifli yang juga pengerusi atau pesuruh Jaya PAS Melaka, sekaligus menyaksikan Jasin buat kali pertama jatuh ke tangan pembangkang selepas kawasan itu dimenangi sebagai kubu kuat, dikenali sebagai kubu kuat BN sejak merdeka lagi. Mungkinkah Jasin bakal mencipta sejarah sekali lagi dengan beroleh Perdana Menteri pula? Ditulis oleh Sabuddin Hussein, sebelum kita berpisah, apa pendapat kamu sekalian? Apa pendapat kamu kalau Tun Mahadir menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Dan ini telahpun disahkan oleh seorang yang berada dalam sekel proklamasi orang Melayu atau POM yang telah menghubungi Sabuddin Hussein dengan mengatakan bahawa maklumat itu adalah tidak lengkap dan dia telah memberikan maklumat yang lebih lengkap iaitu memang kata beliau ada wujud rancangan untuk menjadikan Tun Mahadir kembali semula sebagai Perdana Menteri bahkan sebagai Ahli Parlimen. Jadi untuk menjadi Perdana Menteri beliau perlu menjadi Ahli Parlimen dahulu. Jadi kerusi yang mungkin akan ditandingi oleh Mahadir supaya beliau menjadi Ahli Parlimen ialah kerusi Parlimen Jasin yang mana telah dimenangi oleh Perikatan Nasional melalui Pesuruh Jaya Pas Melaka. Jadi apa pendapat kamu semua? Bolehkah Mahadir menang di Jasin? Ataupun itu ialah satu perjuangan bunuh diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.